Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika dan di video kali ini kita akan membahas satu nomor dari KSNK tahun 2020 yaitu nomor 9 nomor 10 nya tidak aku bahas kali ini teman-teman karena memang nomor 10 ada yang unik dan kita akan bahas di video selanjutnya oke, untuk nomor 9 disini kita diberikan bilangan asli N dimana A ditambah B itu ketika jumlahnya sama dengan N maka berlaku semuanya A kuadrat plus B kuadrat itu adalah bilangan prima nah kita disuruh mencari bilangan berapa saja yang memenuhi hal tersebut sifat tersebut teman-teman nah untuk soal kayak gini teman-teman lebih baik teman-teman mencoba dulu dari kasus-kasus kecil sebagai contohnya untuk N nya 2 nah untuk N nya 2 maka A tambah B yang mungkin hanyalah 1,1 dan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu jelas nilainya adalah 2 atau bilangan prima jadi 2 memenuhi ketikanya N 3 maka jawabannya cuma bisa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat 1,2 atau 2,1 nah ini jumlahnya ternyata 5 juga teman-teman jadi 3 juga merupakan solusi untuk nilai N sama dengan 4 jelas disini terkandung nilai 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat yang bukan merupakan bilangan prima jadi untuk N sama dengan 4 bukan solusi jadi untuk N sama dengan 5 disini bisa dilihat bahwa 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat nilainya adalah 17 dimana dengan bilangan prima 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 13 dimana juga merupakan bilangan prima oke nah disini jadi 2,3, dan 5 sudah merupakan solusi nah teman-teman bisa mencoba sendiri untuk kasus 6 dan seterusnya bisa mendapatkan beberapa observasi yang menarik yang pertama adalah bilangan genap jelas tidak bisa bilangan genap tidak bisa karena ketika teman-teman lihat bilangan genap itu pasti bisa dibagi 2 sebagai contohnya 2K teman-teman nyatakan sebagai K ditambah K nah kalau K ditambah K teman-teman kuadratkan jumlahnya kan jadi 2K kuadrat dimana ini bukan bilangan prima gitu opsi kedua adalah bilangan yang berakhiran 5 sebagai contohnya 15 atau 25 35 dapat dinyatakan sebagai jumlahan 2 bilangan kelipatan 5 sebagai contoh 15 adalah 5 ditambah 10 untuk 25 adalah 5 ditambah 20 dan seterusnya 5 ditambah 30 nah ketika kita kuadratkan 5 kuadrat dan 10 kuadrat, 20 kuadrat maka jumlahnya pun pasti dihabis dibagi 5 sehingga jelas bukan merupakan bilangan prima semuanya nah selanjutnya berarti digit satuan yang mungkin dari N hanyalah 1 3 7 dan 9 teman-teman nah uniknya kita bisa bagi kasus disini teman-teman kalau N nya itu adalah kongruen 1 mod 10 atau berdigit terakhir 1 maka teman-teman bisa mengambil untuk misalkan ya N nya adalah 10 M ditambah 1 jadi untuk M yang lebih besar sama dengan 1 ya teman-teman disini teman-teman bisa mengambil nilai A dan B nya yaitu yang digit satuannya adalah 7 dan 4 teman-teman jadi teman-teman bisa mengambil A nya itu 4 dan B nya adalah 10 M min 1 ditambah 7 nah M min 1 ini kan jelas lebih besar sama dengan 0 jadi masih sasa-sasa kita mengambil M min 1 ya teman-teman nah disini semua permasalahannya ternyata adalah modulo 5 teman-teman kalau teman-teman perhatikan 4 kuadrat yaitu 16 ketika ditambah dengan 7 kuadrat 49 digit satunya adalah 5 dan itu jelas bukan bilangan prima oke 4 kuadrat ditambah 10 M min 1 ditambah 7 dikuadratkan itu akan bersisa 16 ditambah 10 dibagi 5 habis ya teman-teman menurut sifat modulo kita bisa langsung coret untuk bagian 10 M min 1 nya sehingga hanya tersisa 7 kuadrat atau 2 kuadrat sama saja ya teman-teman mod 5 dan hasilnya adalah bersisa 65 atau bersisa 0 dibagi 5 tidak ada bilangan prima yang habis dibagi 5 kecuali 5 itu sendiri oke jadi merupakan suatu kontradiksi nah ide serupa akan didapatkan ketika teman-teman bersisa 3 teman-teman bisa mengambil nilai N nya 10 M plus 3 dan didapatkan bahwa teman-teman mengambil A nya itu sama dengan 1 dan B nya adalah 10 M plus 2 alhasil nanti 1 kuadrat ditambah dengan 10 M plus 2 kuadrat itu bersisanya 1 ditambah 2 kuadrat yaitu 5 atau 0 mod 5 sehingga bukan juga merupakan bilangan prima nah untuk bersisa 7 satuannya 7 maka terdapat pasangan yaitu A nya sama dengan 3 dan B nya adalah 10 M ditambah 4 dimana A kuadrat ditambah B kuadrat akan bersisa 3 kuadrat yaitu 9 dan 16 juga kontradiksi yang terakhir adalah N nya 9 teman-teman bisa mengambil A nya itu 1 dan B nya adalah 10 M ditambah 8 maka A kuadrat tambah B kuadrat akan bersisa 1 ditambah 64 atau bersisa 0 dibagi 5 dan juga merupakan kontradiksi oke jadi ketika teman-teman mencoba-coba sendiri akan didapatkan perasaan bahwa untuk nilai di atas 5 itu yaitu 5 ke atas ya 6, 7 dan seterusnya akan ditemukan selalu untuk yang genap itu pasti tidak bisa untuk yang ganjil itu nanti akan permasalahan ada yang selalu habis dibagi 5 nah kunci habis dibagi 5 ini yang membuat general untuk setiap bilangan yang lebih besar dari 6 itu tidak memiliki solusi oke jadi yang ditanyakan adalah berapa penjumlahan semua nilai n n yang mungkin adalah 2 3 dan 5 sehingga totalnya adalah 10 oke sampai sini dulu teman-teman untuk video part 4 ini see you on the next video selamat menikmati